Terima kasih Inilah dua kamar kontrakan yang dijadikan tempat produksi tembakau sintetis atau biasa dikenal dengan istilah tembakau gorila Penggerebekan dilakukan oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung di Jalan Lapangan Tembak Kota Bandung Penggerebekan tersebut dilakukan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa di kamar kosan tersebut terdapat aktivitas produksi tembakau sintetis atau tembakau gorila Dari penggerebekan tersebut polisi berhasil mendapati 6,8 kg tembakau sintetis dan sejumlah alat produksi diantaranya cairan kimia serta bahan baku tembakau gorila Kasat Narkoba Polrestabes Bandung AKBP Irfan Nurmansyah mengatakan selain menyita barang bukti pihaknya pun berhasil mengamankan 3 orang pemuda berinisial AS, A dan AL Ketiganya berupakan penghuni kamar kontrakan yang juga berperan sebagai peracik tembakau tersebut Dalam aksinya para pelaku menjual hasil produksi tembakau tersebut secara daring di media sosial Pelaku juga menggunakan modus baru yakni menutupi tembakau gorila dengan makanan ringan berupa kacang untuk mengelabui petugas dan melancarkan aksinya Ya jadi penggerebaan ini dihasil informasi dari masyarakat bahwa ada sesuatu yang menceritakan ya di kamar ini tentunya pertama sampai ketika ini Aktivitas mereka kadang-kadang tengah malam Nah mereka ada informasi dari masyarakat itu kita dalami dulu seperti apa mereka modus operandinya Ternyata setelah kita pelajari dan kita dapatkan suatu apa namanya karakter ataupun modus operandinya mereka lebih sering menjualnya melalui petugas Nah kita telusuri ya kan ternyata dapatkan memang benar informasi dari masyarakat itu sesuai Kita lewat perbedahan disini kita rekan-rekan dapat dilihat bahwa disini ada suatu ruang khusus yaitu pasar ini kamar ini untuk ruang produksinya Produksinya mungkin dilihat dari berbagai macam alat kimia, ubat-ubatan kimia kemudian diaduk dengan bahan dasarnya adalah tembakau Jadilah dia tembakau sintesi salah sebut baru lah Sementara itu penjaga kontrakan Eko mengaku para pelaku menyewa kamar kontrakan sejak tahun 2016 silam Awalnya mereka mengaku memiliki kaunter HP dan sempat ada kiriman paket yang datang ke kontrakannya Namun dia mengaku kiriman paket berupa parfum Nah pas pulang dia masuk aja ke kamar Saya nggak nanya cuma dari mana, habis dari kontra Nah dia kan kontranya ada dua gitu, yang di BCC1 Kontra apa? Kontra handphone aksesoris Nah pas lama-kelamaan saya nggak tau apa-apa Satuanya dia ini bakau gitu Ada paket sebuah sistem bakau sama papir Saya nggak curiga kesitu Oh di kamarnya itu ada tembakau papir gitu Nggak, paket Oh paket Berdasarkan hasil penyelidikan, aktivitas produksi tembakau gorila tersebut sudah berjalan sejak pertengahan tahun 2019 lalu Polisi terus melakukan pengembangan untuk mengetahui kemana saja barang haram tersebut dipasarkan Yuwana Kurniawan, Bandung TV